Intro 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 Halo Earth Selamat datang kembali bersama saya Dan ini Mini Dan kami adalah The Earth Intro 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 Oke guys, jadi Ini mungkin Pemanasan video dari kita soal Mini Cooper, di dalam sana ada Satu Mini Cooper lagi, R56 Kembarannya si Miki, Miki itu nama sebutan dari Gue, ini namanya Miki, mobil gue Jadi, sebelum kita mau ngasih tau Release project kita yang sebenarnya itu apa Mungkin Ini adalah Satu vlog yang gue bakal mau Ucapin perpisahan tentang Body style yang seperti ini guys Vlognya Sebelum gue bicara soal detail Gue kasih tau, kita punya 5 instagram Ada disini Dan tentunya ajak temen kalian juga Untifikator Untuk car entusias Dan temen-temen yang lain Pokoknya ajak-ajak untuk subscribe Karena subscribe itu gratis guys Oke, dilanjut Ini adalah Mini Cooper R56 Tahun 2006 Alias ini yang tipe S Yang sudah turbo Dimana modifikasi secara eksteriornya Kita bisa langsung lihat aja mendekat Ini gue kasih body kit Yang bisa dibilang salah satu tuner paling hits di Jepang Yaitu Duel AG Dan Duel AG itu Sebenernya sih banyak partnya Jadi kayak Side skirt sampingnya Pemper belakangnya Itu ada sebenernya yang pake Duel AG Tapi Untuk rilis di Mini Cooper yang R56 ini Dia ini Cuman ada Pemper depannya Jadi Kalau bisa dibilang Kalau tipe S itu kan Side skirtnya tuh biasa gitu Ini gue udah conversion ke JCW Jadi JCW itu mengeluarkan Bumper depan Side skirt dan bumper belakang Itu tuning JCW Dan Duel AG nya itu Hanya mengeluarkan Bumper depannya saja Jadi kawinan silang Antara Duel AG dan JCW Itu Dan langsung aja Ini Bumpernya Duel AG Air scoop Gue ganti Karbon Air scoop nya karbon nih Jadi Gue melihat ini mobil Biar bisa sedikit Ngambil aliran Racing Racing sedikit Gue karbonin Dan Kalau dari sisi samping Ini adalah OZ Super Turismo Ring 17 Dibalut dengan BBK Duel AG guys Jadi Sebenernya impian gue itu Tadinya punya Mini Cooper Duel AG Full Jadi mau dari eksterior Performance semua Gue tadinya mau Duel AG guys Tapi berhubung Kita Menemukan jalan yang berbeda Dari sebelumnya Jadi Ya Akhirnya gue bakal copot-copotin Semua nantinya gitu guys Nah Ini kalau mau dilihat langsung Dari sampingnya seperti ini Dan Gak ketinggalan lupa Ini adalah Salah satu Wing M7 Yang bisa dibilang Super rare Alias ini jarang banget Mini yang pakai ini Dan barangnya pun juga Langka banget Gue dapat ini Ini hoki banget Dari salah satu temen gue Dan akhirnya gue pasang di Mini gue Menurut kalian gimana Ini wingnya sih Keliatannya emang gede banget gitu ya Kalau Perbandingan dengan yang JCW JCW itu juga ada wingnya Tapi mungkin sekitar segini Jadi setengahnya nih Batang atasnya si M7 ini Dan tentunya Ini adalah tuner Jepang juga Dimana Carbonnya itu dry carbon guys Ini lihat Jadi ini bener-bener ringan Tuh Suara kedengeran gak? Nah Mungkin kedengeran Ini kopong banget Dan ringan banget Beratnya itu Bisa dibilang gak sampai 5 kg guys Untuk wing sebesar ini Dan itu Yang gue Selalu bilang Gue develop Barang-barang disini Dan produk disini Contoh-contoh produknya ya Seperti ini Jadi Siapa tahu Di Indonesia kita bisa Membuat Sebaik ini Dan Puji Tuhan Alhamdulillah Kalau bisa lebih baik dari ini Kenapa enggak gitu kan guys Dan Ini dari sisi belakang Ini masih Bumper JCW Ditambah Diffusernya nih Ini JCW juga Tapi gue bikin Gue custom sedikit lah Jadi lebih gede Tentunya jadi lebih ngisi gitu kan Proporsinya Oke Dan gak ketinggalan juga Wah Belum dibuka guys Oke kita Open Under the trunknya ya Kita lihat nih Di dalam bagasinya apa Wah Wah keras juga nih Nah Jadi Tadaa Surprise Ini adalah Audio yang Gue bikin Disini mau Mengarah ke Sound quality Alias SQ ya Ini basicnya Gue pasang Prosesor Audison Power domination Dan Yang paling gue suka Adalah ini guys Ini adalah Subwoofer Merak vocal Yang tipenya tuh Beryllium Yang sekarang tuh discontinue Jadi ini bentuknya sih Asik banget Berhubung gue gak tau Soal audio Jadi gue Pilih dari Bentuknya guys Ini bentuknya yang paling asik Menurut gue gitu Subwoofer ini unik banget Jadi di belakangnya ada kayak Merah-merahnya gitu kan Aneh gitu ya Oke Lanjut lagi mungkin ke dalam kabin Ini berhubung tadi gue Bahas-bahas sedikit Tentang Audio Dimana itu Namanya SQ Gue ganti head unitnya Pake Alpine nih Ini yang CDA 117E Tipenya itu Ini Konon katanya Kalau untuk bermain SQ Bagus Dan gue pun juga Sampai ibaratnya Ini tek custom nih Tadinya kan head unit mini Kan gak seperti ini Jadi ini Jadi kayak double head unit gitu Dan masuknya ke jalur AUX Jadi ini Nyalanya tuh kalau kita Rubah modul si mini nya jadi AUX Baru nyala dia Dan tentunya gue custom pilar di wilayah sini Dan ini salah satu barang yang gue suka lagi Di dalam rumah-rumahan ini Ini Twitter namanya guys Ini Twitter Gue pake vocal juga Karena gue Gue ganti semua nih mobil Speakernya semua pake vocal Gabungan vocal dan domination guys Jadi Ini langsung gue beli lagi Ini nih Dudukan aluminium ini Kalau gak salah Pasang tuh 1 juta setengah Tapi gue gak ngerti sebenernya ini gunanya apa Cuman Konon katanya Kata tuner Audionya Ini nih bagus Kenapa? Karena bisa memantulkan frekuensi yang Apa gitu Jadi akhirnya Ya gue beli Dan menambah Menyamakan dengan aksen-aksen Krum-kruman AC-AC nya di Mini Cooper nih Jadi semua lingkaran Mini Cooper gue di dalam interior ini Bernuansa chrome Jadi itu salah satunya Kenapa gue tebus barang seperti ini Dan gue custom sendiri Kepilar Dan Trimming Mini Cooper Ya Gak bisa panjang lebar lagi Mungkin Abis ini kita lihat kecap mesin guys Kita open the bonnet ya Aduh Jadi Untuk bicara soal spek Mini Cooper gue Gue udah ganti Open filter menggunakan M&M Engineering Jadi ini konon katanya khusus tuner untuk Mini Dan gue sudah melakukan remap untuk mobil ini Kemarin gue bongkar-bongkar abis ini mobil Karena balik lagi ke penyakit mobil Eropa Dimana AC nya itu panas Kalau kita jarang pakai dia panas Dan akhirnya Sampai gue punya kesimpulan udah gue bongkar semua Dan gue ganti kondensor baru Jalurnya semua baru Gitu guys Kalau untuk jeruan mesin Gue baru ganti itu Dan ditambah lagi Intercoolernya gue udah pakai 4G Nah ini guys Jadi kelihatan lebih gede Kalau intercooler Mini standar itu cuma setengahnya Dan berwarna hitam Tapi kalau 4G ini Sepertinya konstruksinya dua play Tapi Dia bukan Maju gitu Tapi naik ke atas Jadi ini lebih kelihatan gede Dan misi banget sih Kalau di bumper dual AG gitu guys Ya mudah-mudahan performance nya Dan lag nya Gak terlalu parah Seperti sebelumnya Karena semua jalurnya udah gue optimalin Gue besarin semua Dan ruang bakarnya pun juga Udah sedikit gue tuning kemarin Ya mudah-mudahan ini oke Dan Biar kalian gak kepo Gue starter buat kalian Guys Gue ketinggalan lagi kan Review nya Tentunya Tentunya ini mobil Kalau secara spek engine Gue udah upgrade full exhaust Dari down pipe Depan Dari engine Full sampai belakang Lakitan Kita sendiri Dan kenal pot ini adalah Namanya Earth Twin Muffler Version 1 Ya Jadi kalian bisa mendapatkan Ini exhaust nya Kita juga jual disini Karena kita disini juga Mengerjakan Bermacam Barang-barang yang nuansanya Dari stainless guys Bahannya Jadi kita bikin semua disini Exhaust nya seperti ini Dan tentunya Kalau bicara soal performance Dia ini bisa meningkatkan Sekitar 5 horsepower Dan gue udah uji sendiri Di mobil ini Jadi tentunya Untuk produk-produk disini Kita udah lakukan Semua research Dan di vlog Tentunya Untuk Menghasilkan produk-produk Seperti ini Dan kalian bisa Langsung saja Nikmatin Dan pembeliannya juga Bisa via tokopedia Cicilan Dapet Dan tentunya Kalian boleh Kepoin instagram kita Yang ada 5 disini Ajak temen kalian Subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan tentunya Bisa menambah Wawasan Kalian Dan tentunya Kalian boleh komen-komen Kalo pengen ajak kita Ngobrol disini Minta direquestkan Untuk membuat vlog Apa lagi Juga boleh Dan tentunya Gue ucapin Selamat Menunaikan ibadah puasa Keep safe guys Disana Pakai masker Jaga jarak Stay safe Dan mungkin Gak jauh-jauh lagi This is our topic And be the best on it guys See ya Take care